Intro Memasuki hari jadi yang ke-61 tahun Provinsi Nusa Tengkara Parat masih jauh tertinggal dari sejumlah daerah di Indonesia Bahkan fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB menyebutkan di umur yang ke-61 tahun Masyarakat NTB ternyata belum merdeka karena belum bisa sepenuhnya menikmati kuih pembangunan Tanggal 17 Desember telah ditetapkan menjadi halijadi Provinsi Nusa Tengkara Parat Daerah yang dikenal dengan sebutan Gumigora kini telah memasuki usia yang ke-61 tahun Tepat pada tanggal 17 Desember 2019 Di usianya yang sudah lebih setengah abad, Provinsi NTB dari berbagai sisi pembangunan Dinilai masih jauh tertinggal dari sejumlah daerah di Indonesia Bahkan anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB Ruslan Turmuzi mengatakan Di usia ke-61 tahun, masyarakat NTB belum merdeka karena belum bisa sepenuhnya menikmati kuih pembangunan Ruslan yang juga merupakan anggota Komisi 4 DPRD NTB ini Mengatakan tugas pemerintah daerah saat ini, yaitu mengubah image Provinsi NTB Dari daerah tertinggal menjadi daerah maju dan bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia Pemerintah NTB juga tegasnya harus fokus pada perbaikan indeks pembangunan manusia NTB Yang saat ini masih diurutan ke-31 dari 34 provinsi Dan untuk perbaikan IPM, pemerintah NTB lanjutnya harus memprioritaskan masalah kesehatan dan pendidikan Dimana NTB saat ini masih menjadi basis stunting dan gisi buluk Serta masih banyaknya masyarakat NTB yang buta huru Kita lihat dari urutan 34 provinsi, kita masih diurutan ke-31 Tentunya yang perlu dimenai itu adalah persoalan-persoalan kesehatan Yang mana daerah kita ini masih menjadi basis disi buluk dan dunia stunting Nah hal ini yang harus diprioritaskan oleh pemerintah kita Karena masa dengan usian yang 21 tahun ini, matarakat kita belum merdeka Artinya bahwa matarakat kita ini belum menikmati pembangunan Terbukti dengan banyaknya matarakat kita yang tidak buruk Kemudian juga pendidikannya masih rendah Lebih jauh Ruslan juga mengatakan pemerintah provinsi NTB Harus tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan 10 kabupaten kota di NTB Karena persoalan IPM, kesehatan dan pendidikan juga murahnya ada di masing-masing pemerintah kabupaten kota Dedy Supiandi, Lombok TV, Matarang Terima kasih sudah menonton!